Kembali di Kompas Sustang Sedara, jumlah pemudik lebaran melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tahun ini diprediksi meningkat hingga 50%. Menurut pengelola Pelabuhan Tanjung Priok, saat ini belum terlihat lonjakan jumlah penumpang yang signifikan. Namun kenaikan jumlah penumpang arus mudik diperkirakan akan terlihat di akhir bulan April mendatang. Posko angkutan lebaran, termasuk sentra vaksinasi, akan dibuka untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin booster. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek kesiapan angkutan lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selain mengecek kesiapan fasilitas Terminal Kampung Rambutan, Menhub dan Dirjen Perhubungan Darat melakukan rem cek atau cek keselamatan angkutan bus menjelang arus mudik lebaran. Lalu apa hasil tinjauan Menteri Perhubungan di Terminal Kampung Rambutan? Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Alvanya Rizky Alva. Apa hasil tinjauan Menhub di Kampung Rambutan? Sini dan juga saudara, untuk peninjauan yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan ini memang masih terus berlangsung di Terminal Kampung Rambutan. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa kesiapan dari Terminal Kampung Rambutan menjelang masa mudik lebaran tahun 2022 ini dinyatakan sudah siap. Di mana pihak Terminal ini melaporkan setirahnya ada ratusan bis dari berbagai perusahaan yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pemudik di tahun 2022 ini. Pesan utama yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selama peninjauan dilakukan adalah mengingatkan kepada pengemudi maupun kepada calon pemudik untuk tetap mempersiapkan kesehatannya selama masa mudik ini. Jangan sampai masa mudik yang menjadi pertama kali setelah dua tahun berlangsung pandemi ini kemudian memicu adanya lonjakan kasus COVID-19 baru. Tentu saja protokol kesehatan ini masih terus disampaikan atau ditekankan oleh Menteri Perhubungan kepada perusahaan-perusahaan bis atau angkutan antar kota dan antar provinsi untuk memastikan pengemudiknya ini siap sehat dan juga sudah mendapatkan vaksin booster. Kemudian untuk calon pemudiknya sendiri ini sampai saat ini di Terminal Kampung Rambutan ini masih belum menunjukkan adanya pelonjakan. Tetapi Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan fasilitas dan juga melakukan remcek atau uji kelaikan jalan dari angkutan-angkutan lebaran ini sudah siap dan layak untuk bisa melakukan perjalanan mudik. Selama dua tahun terakhir mengalami penurunan tetapi di tahun ini persiapan terus dilakukan dan memastikan agar keselamatan dan kesehatan dari para pengemudi dan calon pemudik ini bisa lancar selama masa mudik lebaran tahun 2022 ini. Sindi, saya Rizki melaporkan langsung dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta.